Halo semua, salam sehat bagi kita penggemar dunia catur. Hari ini kita akan menganalisis sebuah partai yang cukup bersejarah, yang penuh dengan langkah-langkah misterius. Siapa lagi kalau bukan Emanuel Lasker, rekor di dunia, yang mampu memegang juara dunia selama 27 tahun lamanya. Saat berhadapan dengan Moritz Porches yang diadakan di Numenbeck, Jerman, sebuah kota yang cukup bersejarah pada abad pertengahan. Namun, sebelum kita lanjutkan, jika saudara baru bertemu dengan Master Catur Indonesia, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe, saya jamin Anda tidak akan kecewa. Moritz Porches sebagai putih menawarkan E4, dan Emanuel Lasker respon langkah yang standar E5. Pada langkah ketiga terbentuk pembukaan Rui Lopez, pembukaan yang sangat populer di kalangan masyarakat. Emanuel Lasker memilih bermain Berlin Defense, Moritz Porches memilih Rokade ingin bermain di sepanjang VLE, sebagai jalur utama dalam permainan ini. Lasker menerima tantangan Moritz dengan memakan pion, namun, sebuah pertanyaan bagi kita yang perlu saya rumuskan kepada Anda. Mungkin sedikitnya, akan membantu saudara menghindari kesalahan. Semisalnya, ada yang berpikir bagaimana jika seandainya hitam tidak menerima pion tersebut, rencananya menghindari putih bermain di sepanjang VLE. Semisalnya seperti pion D6, mensupport pion, di mana juga ada ancaman pada pion E5, emang langkah ini tidak begitu terlihat fatal. Mungkin kalau kita berkata jika putih melanjutkan pion D3, permainan masihlah sebanding. Namun, itu jika putih memilih hal tersebut, posisi kita dalam situasi aman. Namun, kita harus mengantisipasi jika putih memilih seperti pion ke D4, memaksa membuka bagian tengah, di mana kita langsung berada dalam situasi kesulitan. Makanya sering saya paparkan kepada saudara, dalam permainan catur kita tidak bisa menghindari hal paksaan, setelah terbentuk pembukaan tersebut, harus mengikuti gelombang arah angin permainan. Walaupun kita bisa menepis hal itu, seperti gajah ke D7, kuda CE3, gajah E7, dan D5, memaksa kuda ke G8, mendukung gajah, karena putih telah melihat kita melakukan langkah mundur. Dan dia memperluas wilayah kekuasaannya, setelah Rokadeh, permasalahannya sekarang, secara perebutan wilayah kita tertinggal jauh dari belakang. Lebih parahnya lagi, kalau Anda berpikir sudah saatnya untuk mengambil pion. Akan dibalas D4, menekan kuda, walaupun ada untuk sementara ini A6, gajah berbalik menyerang kuda, sehingga langkah selanjutnya salah satu perwira kita akan jatuh, hindari untuk melakukan kesalahan di awal permainan. Nah, selain jawaban pion D3, juga sangat lemah, jika Anda berpikir untuk melanjutkan gajah ke C5, membuka jalannya Rokadeh. Kesulitan akan menimpa kita, setelah putih menangkap pion, walaupun kita masih dapat menimbang hal tersebut seperti memakan pion, ada menteri E1, Anda tidak mungkin mendorong pion ke D5, di mana ada ancaman pada kuda C3. Sehingga diwajibkan kuda makan, mungkin kalau kita berkata putih makan kuda, kita terlepas dari semua kesalahan yang sudah kita perbuat. Karena setelah menteri E7, D4, di mana menekan kedua perwira kita, kuda C3, menawarkan pertukaran menteri, inilah yang saya maksudkan, kita terlepas dari sebuah kesalahan di mana putih tidak dapat memanfaatkan hal tersebut. Namun, malapetaka akan tiba, jika putih dapat memanfaatkan hal itu seperti pion D4, karena kalau kita makan pion tersebut, setelah menteri makan kuda, di mana langkah selanjutnya salah satu perwira kita akan jatuh, walaupun kita mencoba opsi terbaik, seperti gajah ke E7, setelah putih makan, di mana ada ancaman pada kuda, memaksa C5, B4, kembali menyerang kuda, walaupun kita mencoba terus menghindari ancaman, terus putih melakukan serangan karena kita terus menerus melakukan langkah mundur. Rokade, dan F5, kuda D4, terus pion itu maju, sekarang hitam berada dalam situasi kesulitan, yang sangat menyakitkan. Nah, bagaimana kalau kita tarik sedikit ke belakang? Jika putih semisalnya tidak memutuskan Rokadeh, justru ingin memenangkan sebuah pion, seperti gajah makan kuda. Setelah kelanjutan pion makan, dan disusul kuda makan, ada menteri D4, di mana menyerang kuda, tentu diwajibkan putih harus menghindari ancaman tersebut. Dan kembali hitam mengambil kekurangan dia, memaksa putih harus menawarkan pertukaran menteri, dan setelah terjadi serangkaian langkah. Sedikitnya keberuntungan berada di tangan hitam, karena selain putih harus kehilangan hak Rokadeh, hitam memiliki keunggulan sepasang gajah yang sudah aktif. Sekarang mari kita lihat bagaimana Emmanuel Lasker, bisa menaklukkan Rui Lopez, namun disini Moritz Porges tidak memilih benteng ke E1, di mana langsung menekan kuda. Memilih pion ke D4, tentu Emmanuel Lasker tidak menerima pion tersebut, karena akan memiju terbukanya jalur E, yang dapat dikuasai oleh Moritz. Kuda ke D3, bisa dipilih oleh Emmanuel Lasker, disini Emmanuel Lasker menghindari kemungkinan akan terjadi pertukaran menteri. Sehingga Emmanuel Lasker memutuskan gajah E7, setelah Moritz menteri E2, kuda D6, dan Moritz melakukan pertukaran gajah dengan kuda. Kembali pion makan, kuda B7, dan Moritz melanjutkan bidak B3, ingin bermain Fian Seto, Emmanuel Lasker memutuskan Rokadeh. Setelah gajah B2, pion D5, rencana menghentikan gajah Fian Seto Moritz yang mengarah ke posisi raja. Namun, disini Moritz tergoda dengan menangkap pion, walaupun dia dapat membuka gajah Fian Seto, dia tidak memperhitungkan kalau hal itu masih bisa dicegah seperti gajah hitam ke F6, melawan arus balik. Mungkin lebih baik disini, putih mempertahankan pion di E5 terlebih dahulu seperti pion C4, karena melihat posisi gajah gelap hitam. Emmanuel Lasker menangkap pion, kuda berkembang ke D2, Emmanuel Lasker Castel E8, pinning terhadap menteri. Moritz Porges melawan arus tekanan Lasker Castel E1, gajah D7, menghubungkan tenaga di barisan ke-8. Sampai pada titik ini, sebuah kesalahan fantastis dari Moritz Porges dengan memindahkan kuda ke E4, tujuan mencegah gajah ke F6, agar gajah Fian Seto dia tidak dapat ditukar. Namun, prediksi tidak sesuai harapan setelah langkah sederhana dari Emmanuel Lasker pion D5, memukul mundur kembali kuda tersebut, setelah kuda itu kembali ke kampung halamannya. Mungkin kalau di sini Emmanuel Lasker, melanjutkan gajah ke F6, rencana ingin menghilangkan gajah Fian Seto. Permainan mungkin akan kembali sebanding, karena setelah gajah makan, di mana ada ancaman pada menteri hitam. Tentu, memaksa benteng makan, kembali gajah makan, setelah terjadi serangkaian langkah. Jelas kalau permainan ini menjadi sebanding, karena tidak ada yang saling menguntungkan dari kedua pemain. Namun, takdir berkata lain, di mana Emmanuel Lasker dapat memutar haluan arah angin. Dengan gajah H3, menyerang menteri, juga menghilangkan gajah Fian Seto Moritz, karena ada yang berbeda di sini, kalau dia makan gajah, bagaimana dengan nasib menteri? Moritz Porges, tidak tinggal diam, mencoba lari dari kenyataan, dengan gajah ke E5, dan Emmanuel Lasker memaksa mengeliminasi gajah Fian Seto. Dengan F6, tentu gajah itu tidak bisa dipertahankan lagi. Namun, Moritz Porges tidak tinggal diam, juga melakukan perlawanan sengit, seperti menteri A6, di mana dia juga berbalik menyerang sekaligus kedua perwira Lasker. Emmanuel Lasker memutuskan ambil gajah, dan begitu juga dengan Moritz, di susul E4, menyerang kuda, juga menghubungkan rantai pion. Kuda D4, menteri F6, ingin bermain di jalur setengah terbuka, juga mendapatkan tempo pada kuda. Kesalahan kembali terulang, di sini Moritz terpancing men-support kuda, sebuah keputusan yang salah, di mana dia membiarkan Lasker terus-menerus bermain tempo. Mungkin, pertumpahan darah sedikit terjadi, jika dia juga bermain tempo seperti menteri B4, melindungi kuda, dan berbalik melakukan serangan pada kuda di B7. Walaupun ada kelanjutan, Castell memberi pinning, menteri C3, C5, terus menambah tekanan. Kuda E2, menawarkan pertukaran menteri, Castell ke E5, kuda ke G3, walaupun di sini hitam mendominasi lapangan permainan. Namun, sedikitnya ke depan masih ada perlawanan, permainan masih terjadi pertumpahan darah sedikit. Setelah di posisi ini, Emmanuel Lasker melanjutkan Castell F8, pada titik ini, Moritz Porges memutuskan pion F3, sebuah langkah taktik memancing Lasker, untuk menangkap pion tersebut, namun Lasker terus melakukan serangan menteri, di mana menekan kuda, sehingga kuda itu tidak dapat bergerak. Nah, perjalanan juga sama terjadi, kalaupun mungkin kita berkata kenapa di posisi ini, Moritz Porges tidak memilih Castell F1, di mana men-support pion F2. Juga situasi akan mempersulit, di mana menteri menyerang kuda, menteri C1, lalu menteri G6, di mana ancaman gajah ke H3, walaupun putih dapat mencegah hal itu, seperti H1. Kuda naik ke C5, mengincar kotak lemah putih, masuk ke pion F2, menteri menanti setelah kuda ke D3, sehingga pion F2, dapat terlindungi. Menteri E3, pion C5, kuda E2, Castell E8, kuda G3, dan disusul pion H5, dan putih hanya bisa bertahan, dalam keadaan kesulitan. Walaupun kita mencoba pion B4, H4, kuda E2, gajah G4, pion makan, gajah makan, setelah menteri makan, kuda F4, ancaman skatmat. Sehingga diwajibkan langkah selanjutnya, menteri putih harus jatuh, selain keselamatan putih berada di ujung tombak. Sehingga pada posisi ini, Moritz Porges melihat semua hal itu, kalau percuma saja, saya memilih Castell F1. Lasker terus menambah tekanan dengan kuda, menteri C1, kuda naik ke C4, mengincar kotak lemah putih. Moritz mencoba menawarkan pertukaran menteri, Emmanuel Lasker menghindari pertukaran menteri, Castell naik ke E3, dan Lasker berhasil menepatkan kudanya, pada titik kelemahan lawan. Menteri menghindari ancaman, kuda ke F4, menciptakan ancaman skatmat, Moritz mencoba memperjuangkan nafas kuda ke G3, namun, masih belum berhenti di situ, di mana setelah pion H5, menciptakan permasalahan baru. Namun, Moritz Porges mencoba melakukan propaganda, dengan kuda ke E2, berharap agar Lasker terus memajukan pion ke H5. Namun, Lasker terlebih dahulu memakan pion, setelah Raja makan, di susul Castell makan, memiju terjadinya pertukaran perwira. Setelah Benteng menyerang Raja, pada langkah ke 31, Moritz Porges menyerah, di tangan Emanuel Lasker. Walaupun di sini kita berkata, tapi Moritz Porges, masih unggul satu perwira, itu tidak menjanjikan, karena posisi Raja Putih sekarang ini, dalam situasi yang sangat solid. Semisalnya Raja menghindari ancaman Castell, Menteri ke jalur F, walaupun di sini putih dapat bendung, seperti menawarkan pertukaran Menteri, mencegah Menteri mencoba naik ke posisi Raja. Ada gajah ke H3, di mana putih tidak memiliki pilihan terkecuali harus tangkap gajah. Di susul Menteri Skat, Raja kembali, Castell tangkap, Raja ambil kembali, pion terus maju menyerang posisi kuda. Memaksa kuda harus terpojok, Menteri menyerang Raja. Walaupun di sini putih unggul tenaga perwira, namun permasalahannya sekarang hitam memiliki dua pion bebas. Sedangkan Raja Putih telah dibatasi oleh Menteri, namun menurut saya masih layak permainan ini seharusnya dilanjutkan, mungkin di sini Moritz Porges terlalu seram melihat Emmanuel Lasker. Nah, mungkin kalau kita berkata bagaimana jika putih terlebih dahulu Menteri ke D3, sehingga membuka peluang Castell aktif di barisan ke-1. Benar saja, namun ada Menteri F2 Skat, memaksa Raja ke H1, gajah ke H3 menciptakan ancaman Skatmat. Diwajibkan Castell G1, lalu Castell ke E8, ancaman ke kotak E3, kuda ke E4, setelah Castell makan, Menteri tangkap, emang secara posisionil, permainan jauh lebih unggul hitam. Namun, juga menurut saya permainan ini masih layak untuk dijalankan, bagaimana menurut Anda? Justru, jika di posisi ini, semisalnya Lasker kita anggap melakukan langkah yang keliru, seperti pion H4, ingin mengambil perwira dia kembali. Justru permainan menjadi sebanding, setelah kuda D4, walaupun ada untuk sementara ini pion tangkap, tentu Menteri kembali pukul, berbalik ancaman Skatmat, tempo menekan gajah. Memaksa hitam harus menerima pertukaran Menteri, setelah terjadi serangkaian langkah permainan ini justru sebanding, bagaimana menurut Anda apakah saya salah? Jika mengatakan masih wajar permainan tersebut masih bisa dilanjutkan, coba berikan pendapat saudara. Oleh karena itu kawan, saya ucapkan terima kasih bagi yang telah belajar bersama kami. Saya juga mohon maaf, jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara. Semoga video ini bermanfaat, dan menambah sedikitnya pengetahuan saudara. Namun, jangan lupa untuk meninggalkan bekas jempol manisnya di bawah layar handphone.